Intro Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang dalam ibadah online Kingdom Celebration di Rock Ministry TV Warga kerajaan Allah, ada beberapa hal yang harus anda perhatikan sebelum anda mengikuti ibadah online ini Yang pertama, pastikan device atau gadget anda dalam kondisi siap pakai Baik baterai maupun kuota internetnya sudah siap untuk mengikuti ibadah online Dan yang berikutnya warga kerajaan Allah, pastikan anda menyiapkan waktu khusus tanpa gangguan apapun untuk mengikuti ibadah ini Dan yang terpenting, ikutilah ibadah dengan serius, tidak bercanda maupun bersantai Hormatilah hadirat Tuhan karena anda sedang mengikuti ibadah online, bukan sedang menonton ibadah online Warga kerajaan Allah, kami percaya setiap pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah online ini Dapat merubah hidup kita agar dapat menjadi berkat dan berbuah senantiasa Warga kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita Jesus loves you abundantly Terima kasih telah menonton! 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 Haleluya! 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 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yesusku, hanya kaulah segalanya Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemudahan terjadi disini Terjadi disini Tuhan Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ku hampiri Tuhan Terima kasih karuniamu Bapak Kekuatanku Tuhan Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya kaulah segalanya Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau hadir disini Kemenangan terjadi disini Sekenap jiwaku Sekenap jiwaku memujimu Sungguh besar dan Tuhan Sekenap hatiku Sekenap hatiku Kau besar Kau besar Sekenap jiwaku Sekenap jiwaku Kami memuji Mengapa Kami memuji Sungguh besar Kau ingin Sungguh Sekenap hatiku Sekenap hatiku Mengapa Kau 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 Bersama katakan Kuyakin Kau had dir disini Yes Lord Ku rasa kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi Yes, hallelujah Ku yakin Tuhan kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin Tuhan Kemenangan terjadi Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini Ku rasa kuasa yang tak terbatas Hallelujah Kami kau nyata di sini Kemenangan terjadi Kelepasan Kelepasan Yes Terjadi Kesembuhan terjadi Terjadi di sini Terjadi di sini Terjadi di sini Kesembuhan terjadi Kelepasan Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Suka citamu Hallelujah Hallelujah Kami puji namamu Oh Yesus Terima kasih Tuhan Kemenangan terjadi Mujiz 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 Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Kelepasan terjadi Yesus Mari angkatan aku nyatakan Oh praise the name Oh praise the name Ini seruan umatmu Tuhan Dari tempat ini Tuhan nyatakan kuasamu Hallelujah Yes Oh Jesus Selamat menikmati Alahku engkau luar biasa Tiba saatnya warga kerajaan Kita maju untuk nama Yesus Nama segala nama yang memberi kemenangan Hallelujah Yes Mari katakan bersama Tiba saatnya Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Yes Dari senap suku dan bangsa Hallelujah Satu suara menyatakan Hei Kesempatan bagi alam Yang jujur dan bertata Kami naikkan pada anak tumba Pujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Hallelujah Hallelujah Mari warga kerajaan Suruhkan bersama Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari senap suku dan bangsa Dari senap suku dan bangsa Oh yeah Berdiri di hadapan Tiba saatnya saya berkumpul bersama Dari peneman Dari senap suku dan bangsa Tiba saat ini Kesempatan bagi alam Yang jujur dan bertata Tiba saat ini Kemuliaan bagi dia Yes Kemuliaan bagi engkau Tuhan Haleluya Yesus Tuhan Sekala puji bagi namamu yang kudus Kami bersatu hati memuliakan namamu Tuhan Haleluya Nyatakan bersama Keselamatan bagi alam Yang duduk dan menampang Kami bersatu hati mempunyai Amatmu Tuhan Puji Amatmu Tuhan Amatmu Tuhan Amatmu Tuhan Amatmu Tuhan Yesus Tuhan Amatmu Tuhan Tuhan Agar Amatmu Tuhan Amatmu Tuhan Ketika kuasa, kemuliaan bagi dia semuanya Ketika kuasa, kemuliaan bagi dia semuanya Kemuliaan bagi dia semuanya Amin, haleluya! Lebih meriah bagi raja kita, haleluya! Alam kita besar, beja dan berkasa, amin! Yang percaya kita akan haleluya! Haleluya! Terima kasih Tuhan Betapa mulia dan dasyat yang kau Tuhan Kami naikkan pujian kami dengan penuh iman Ceritakanlah perbuatannya Di antara segala bangsa Dan perbuatannya yang sungguh ajaib Di antara suku bangsa Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Kuasanya dasyat yang menghancurkan musuh Terima kasih Tuhan Maha Besar 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 Dan sangat terpuji Kuasanya dasyat Menghancurkan musuh Stop Tuhan Besar Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Dia lebih jasat dari segala alat Kami percaya itu Tuhan Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Kuasanya jasat Menghancurkan musuh Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus Tuhan Surga bumi sujud menyembah Engkau Allah yang dasyat Haleluya Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Dengan mantap katakan Dia lebih jasat dari segala alat Stop Tuhan Maha Besar Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Kuasanya jasat Kuasanya jasat Menghancurkan musuh Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Dia lebih jasat dari segala alat Stop Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Kuasanya jasat Menghancurkan musuh Katakan kuasanya jasat Kuasanya jasat Menghancurkan musuh Haleluya Kuasanya jasat Menghancurkan musuh Yang percaya Yesus kita jasat Berkata Katakan Haleluya Selamat duduk sodara Yang dikasih Tuhan Shalom warga kerajaan Saya sampaikan pada sodara Bahwa Godfidence Ini adalah confidence in God Tetapi juga sodaraku No confidence in the flesh Jadi tidak mengandalkan Kemampuan apapun secara lahirnya Kita ambil contoh yang jelas Dalam kehidupan Rasul Paulus Dalam Filipa fasal 3 Dia peringatkan Bahwa harus berhati-hati Kepada apa Anjing-anjing Pekerja jahat Penyunat-penyunat palsu Sebab pada saat itu Ada banyak orang mengatakan Untuk mengikut Kristus Harus jadi seperti Yahudi Harus disunat Sunat itu baik saja Buat kesehatan Tetapi tidak ada hubungan Dengan keselamatan Kesehatan bukan keselamatan Dan dia berkata Kitalah orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya Padahal Akhirnya Ya dikatakan disini Have no confidence in the flesh No confidence in the flesh adalah Sodaraku Godfidence yang sebenarnya Karena confidence Confidence adalah lawan Confidence itu percaya diri Pede memang Tetapi kalau Godfidence percaya dia Hidup saya terbagi dua Entara percaya diri Sampai saya dilahirkan kembali Sekarang pede Percaya dia Nah firman Allah mengatakan Kalau mau menaruh Kepercayaan pada diri Dia sebutkan Aku ini orang Yahudi Orang Israel Suku Benyamin Disunat pada hari ke delapan Ya asli nih Orang Ibranil Asli Hebrew of the Hebrews Tentang pendirian pada hukum Torah Tidak main-main Orang yang memisahkan diri Dia orang farisi Dia belajar daripada Gamaliel Yaitu guru besar pada saat itu Tentang Yudaisme Tentang kegiatan Aku pengalami jemaat Dia adalah Saudaraku Kebenaran mentateh hukum Torah Aku tidak bercacat Dia masih muda Dan bahkan belum menikah Dia dapat suatu Kesempatan untuk Masuk dalam kelompok elit Daripada agama Yahudi Dan saudaraku Dia pakai untuk menangkap orang Dia pakai untuk mengenai Orang-orang Kristen Tetapi dia berkata Apa yang dahulu kuanggap keuntungan Yang membuat dia confidence Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Sekala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Dari semuanya Dan dibuang Tidak dianggap sampah Contoh yang lain Paulusnya Asia John Sung Tidak banyak orang Tionghoa Ataupun Chinese Yang menjadi dokter Lulusan Amerika Dari kapal Tidak tahu siapa yang menjili Pasti ada Dia bertobat Dan apa suratku dia lawan Satu hal yang mungkin Dianggap ekstrim Saudara yang dianggap Yaitu Ijazah dari Amerika Dia lempar ke laut Saudaraku Jadi kalau saudara Mau dapatkan confidence Apa yang saudara Anggap hebat Apa yang saudara Anggap itu Membuat saudara Lebih dari yang lain Anggaplah sampah Saudara Luar biasa Salah satu hamba Tuhan Yang sudah dipanggil Tuhan Yaitu Adi Manuhutu Itu saudaraku Dia mungkin bisa Confidence in the flesh Suaranya Luar biasa Bebas dari affair Nama baik Saudaraku tanpa sadar Mungkin beliau jadi confidence Satu hari dia kecelakaan Dan apa yang terjadi Saudara Ketika dia pulang Itu Golden record Yang ada di Ruang tamunya Yang dia banggakan Ya Golden record itu Hilang semua Ternyata dibakar oleh istrinya Loh dimana itu semua Aku membantu kamu Supaya kamu rendah hati Dan saudara yang kasih Tuhan Mungkin ada golden record Dalam hidup saudara Ada pencapaian Pencapaian yang saudara Anggap luar biasa Mungkin juga Dalam diri saya Semua itu Belajar Rasul Polus Kita anggap sampah Saudaraku ya Sampah disana Bukan sampah Yang kita ngerti Dia sebutkan itu Dung Dung itu apa Kotoran Wow Yang kita anggap Trophy Rasul Polus Yang anggap Kotoran Saudara Karena salah satu Yang paling bahaya adalah The king of pride Raja Kesombongan Itulah Iblis Yesus sangat rendah hati Humility Tetapi Iblis Sangat pride Karena itu Mari kita jauhkan itu semua Have confidence Confidence in God God bless you And no confidence in the flesh God bless you all Amen Shalom warga kerajaan Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 Mengatakan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas Tanpa disertai dengan pengertian yang benar Maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu Akan menjadi tolok ukur Atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita Di dalam memberikan persembahan Bisa jadi juga Kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi Karena kita akan berpikir Saya harus memberi banyak Supaya nantinya diberkati banyak juga Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan Mengajarkan kepada kita Satu sikap yang benar Di dalam menabur Yang dikehendaki Allah adalah Siapa yang menabur sisa Ia akan menuai sisa Tetapi siapa yang menabur dengan kemuran hati Ia akan beroleh kemurahan juga Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya Taburan yang kita berikan Tetapi Allah melihat sikap hati kita Apakah kita melakukan dengan kemuran hati Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita Kemuran hati akan muncul ketika kita Mengalami kemurahan dari Allah Seperti kita ketahui bersama Bahwa dia adalah pribadi yang begitu murah hati Terhadap umatnya Jadi siapakah di antara kita Yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan Nafas kehidupan Yang kita nikmati saat ini pun Merupakan bukti kemuran Tuhan Yang dilimpahkan atas setiap kita Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati Terhadap anak-anaknya Akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih Sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapaknya Kita juga bisa lakukan itu Kita naikkan syukur kita Kita ungkapkan melalui kemuran hati Ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita Kita akan lakukan dengan kemuran hati Karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita Warga kerajaan Berikan yang terbaik untuk Allah kita Orang yang bermurah hati Tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki Tetapi orang yang bermurah hati Akan mempersiapkan taburan yang terbaik Karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Buat berkat-berkatmu Buat kasih setiamu Buat kemurahanmu Dan kebaikanmu Yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur Kami mau lakukan dengan kemuran hati kami Kami mau berikan yang terbaik Karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami Engkau telah bermurah hati Terlebih dahulu kepada setiap kami Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amen Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Di dalam kelemahan kami Kami percaya Tuhan Sempurna kuasa Engkau Tuhan Kami menaruh kepercayaan kami Tuhan Hanya bagi Engkau Tuhan Terima kasih Yesus Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Haleluya Kami percaya itu Manisa yang undang untuk berdiri bersama saudara Haleluya We worship you Lord Kami menyambang kau Tuhan Terima kasih Yesus Di dalam kelemahanku Sempurna kuasamu Hebatnya tantanganku Lebih hebat Tuhan ku Ku berserah Kepadamu Di dalam kelemahanku Sempurna kuasamu Tuhan Sempurna kuasamu Amen Hebatnya tantanganku Lebih hebat Tuhan ku Ku berserah Kepadamu Yang membela laut Yang teduhkan badai Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagiku Kau membuatku Kau membuatku Cisa terjadi Terjadi Thank you Lord Dengan iman kami Kami nyatakan Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Yang memenang laut, yang teduhkan badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu Yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu cisa terjadi Yang memenang laut, yang teduhkan badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu Yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu cisa terjadi Tidak ada yang lain, seperti kau Tuhan Iman ku dalammu Tuhan, kekuatanku dalammu Tuhan Tengkelah, tengkelah Yang memenang laut, yang teduhkan badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu Yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu cisa terjadi Yang memenang laut, yang tentukan badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu Terima kasih Tuhan Yang memenang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu, kau membuatmu Haleluya Kami percaya Tuhan Yang memenang laut, yang teduhkan badai Yang mustahil, amin Amin Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu cisa terjadi Yang memenang laut, yang tentukan badai Yang mustahil, yang tentukan badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu Yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku Kau membuatmu cisa terjadi Kau membuatmu cisa terjadi Kau membuatmu cisa terjadi Ajar iman kami Tuhan Ajar mata kami untuk kami boleh melihat Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami Ajar kami boleh melihat sampai pada bulan ke-6 ini Bapak Tuhan baik dalam kehidupan kami Kami boleh melihat ada jejak-jejak kebaikan Tuhan Ada jejak-jejak kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami Ini kami berdapatkan Tuhan Dalam tata kasih karuniamu Kami mengucap syukur untuk kesehatan Kami mengucap syukur untuk pekerjaan Kami mengucap syukur untuk istri Kami mengucap syukur untuk suami Kami mengucap syukur untuk anak Yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan jaga mereka Tuhan sertai mereka Ini doa kami Tuhan Lanjutkan kebaikanmu Lanjutkan kesetiaanmu Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Berjalanlah depan kami Bapak Berfirmanlah Kami percaya dan yakin Bapak Kemuliaan Tuhan itu akan menjadi barisan penutup kami Terima kasih Bapak Yang siap mendengar firman sama-sama katakan Amin Shalom Bapak dan Ibu Selamat siang Bagaimana kabarnya Wow semangat sekali Baik kita hari ini Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Yang diambil Dari Yusua Pasal yang ke-24 Ayatnya ke-15 Multimedia bisa bantu saya Untuk ayat ini Yusua pasal 24 Ayat yang ke-15 Baik Kita akan baca ini Baca ayat ini Bapak dan Ibu Secara bersama-sama ya Semua sudah dapat Ada di depan Satu, dua, tiga Tetapi jika kamu anggap Tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Alain kepada Yangmu beribadah Di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diamin Ah puji Tuhan Ya Yusua pasal 24 Ini merupakan sebuah pasal terakhir Dari buku yang disebut dengan buku Yusua Yang mana Yusua ini Dilihat Yusua Bahwa ada sebuah keputusan yang harus diambil Oleh umat Tuhan pada waktu itu Seolah-olah Yusua berdiri seperti saya Dan seolah-olah Bapak dan Ibu ini merupakan umat Israel Dan Yusua berkata seperti ini Hari ini Hari ini Putuskan Kepada siapa kita beribadah Hari ini Putuskan Kepada siapa kita percaya Hari ini Putuskan Kepada siapa Kita menaruh harapan daripada kita Lalu Yusua mengatakan seperti ini Dalam perjalanan daripada bangsa Israel Engkau telah melihat Ada begitu banyak bangsa-bangsa Engkau telah melihat Ada begitu banyak ilah-ilah Yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut Mungkin kau melihat Mungkin kau tertarik Tetapi Yusua mengatakan seperti ini Hari ini juga Pilihlah ini Engkau mau menyembah kepada Engkau mau beribadah kepada Engkau mau percaya kepada Engkau mau taruh harapan kepada Allah-Allah Di seberang sungai Efrat Atau engkau mau beribadah kepada Allah Di negeri yang dimana engkau diami sekarang ini Atau engkau mau beribadah Kepada Tuhan yang benar Ini merupakan sebuah keyakinan Yusua Yang mana dia menaruh iman dan harapannya Kepada Allah yang benar itu Kita tahu bersama bahwa Keyakinan Yusua Ini bukan suatu keyakinan yang muncul hari kemarin Atau sore kemarin Atau minggu yang lalu Tidak Bapak dan Ibu Kalau kita membaca kitab Yusua pasal 24 Ini Yusua sudah ada di penghujung Daripada kehidupannya Yusua sudah tua Tetapi dalam masa-masa yang dilalui oleh Yusua Yusua tetap berketetapan Bahwa hidupnya Dan seisi keluarga Tadi kita menyaksikan bagaimana orang tua menyerahkan anak-anaknya Saya menantang untuk para orang tua Untuk berdiri hampir sama dengan Yusua Hari ini juga Bukan hanya saya Bukan hanya istri saya Tetapi anak-anak saya Hari ini juga Kami beribadah Kami percaya Kami taruh harapan kami Kami menaruh dan bersandar hidup kami Kepada Allah yang benar Kalau Yusua hari ini Hadir Tengah kita Dan dia ada di sebelah saya Tentunya microphone ini Saya berikan kepada Yusua Pak Yusua bisa kesaksian Kenapa Pak Yusua ini Menaruh harapan Bapak Kepada Tuhan itu Bukankah Bapak pemimpin Yang bisa menaruh harapan Kepada kekuatan politik Bapak Bukankah Bapak pemimpin Yang bisa menaruh harapan Bapak Kepada pasukan Bapak Bukankah Bapak pemimpin Yang bisa menaruh harapan Bapak Kepada harta Bapak Kepada para pengikut Bapak Kepada para kolega Bapak Anak zaman sekarang bilang circle ya Kepada komunitas Bapak Bukankah semuanya itu Bapak punya Dan Bapak Mengapa Bapak mengatakan seperti ini Saya tetap Kepada Alah saya Bapak dan Ibu Dahulu kala Gak terlalu jauh Waktu saya masih SD menjang SMP Itu ada namanya sebuah tes Tes namanya tes mengukur intelligence Namanya IQ Dunia sudah berkembang Sudah terlalu jauh berkembangnya Dan Memberikan sebuah Penekanan tentang namanya multiple intelligence Jadi semuanya pada diukur semuanya Nah ada satu Yang diukur Bapak dan Ibu Namanya adversity Namanya adversity cushion Itu adalah suatu alat untuk mengetes Daya tahan Mengukur Sebuah daya juang Mengukur Kekuatan seseorang Pada waktu orang itu menghadapi Namanya sebuah tekanan Dan tantangan Namanya adversity Dalam adversity cushion Maka ditemukan tiga hal Yang mempengaruhi Mengapa Kenapa Orang itu bisa kuat Dalam sebuah tantangan Kita checklist ya Apakah kita Ada di poin satu Poin kedua Atau poin ketiga Nah Poin yang pertama Mengapa Kita kerap kali bisa Mengapa kerap kali saya bisa Untuk bertahan Untuk berjuang Pada waktu menghadapi tekanan Nah poin yang pertama Berkata seperti ini Keberhasilan saya Masa lalu Kemenangan-kemenangan saya kemarin Itu menjadi sesuatu Bagi saya Referensi Untuk saya mengatakan Kamu pasti bisa Suatu kali saya menghadapi Sebuah tantangan Namanya tantangan A Waktu saya menghadapi Tantangan A Saya bilang Wow Ini gede banget nih tantangannya Saya ini mengukur Kuatan saya Saya bisa gak ya Waktu saya tengok ke belakang Tengok Lihat ke belakang Saya pernah ngalami Tantangan ini Seperti ini Dan saya lihat Waktu itu saya berhasil Maka kebenaran saya itu Menjadi Kontributor saya Kontribusi saya Untuk saya Mengatakan Saya bisa Saya selalu mengatakan Kalau kemarin Saya berhasil Kalau kemarin Saya menang Kalau kemarin Saya bisa Hari ini Saya pasti bisa Nah poin satu Saya poin di poin satu Saya di poin satu Ada juga poin yang kedua Bapak dan Ibu Poin yang kedua itu Berkata seperti ini Kemenangan orang lain Itu menjadi inspirasi Untuk Saya melangkah Dan saya mengatakan Pasti bisa Disini ada Pak Jimmy Patman Saya lihat Pak Jimmy Pak Jimmy Makanannya nasi Saya makan nasi Pak Jimmy hidup di Indonesia Saya di Indonesia Suatu kali Pak Jimmy Menghadapi tantangan B Dan Pak Jimmy berhasil Maka saya lihat Pak Jimmy makan nasi Saya juga makan nasi Pak Jimmy orang Indonesia Paki bahasa Indonesia Saya pakai bahasa Indonesia Sama Kalau Pak Jimmy bisa Saya pasti bisa Nah kita ini dikelilingi Oleh begitu banyak sekali Orang-orang berhasil Dalam bidang-bidang tertentu Dan keberdasan mereka Terkadang diceritakan Dibukukan Ataupun Distorikan Dan itu Menjadi Inspirasi bagi kita Untuk kita berkata Seperti ini Kalau Pak Jimmy bisa Saya pasti Saya pasti bisa Mengapa? Karena keberdasan orang lain Menjadi namanya Inspirasi Menguatkan langkah kaki saya Untuk saya mengatakan Saya pasti bisa Yang ketiga Nomor dua Siapa nomor dua? Saya di nomor dua Paruh kok diborong semua Nah yang ketiga Yang ketiga Itu namanya Support system Tempat dimana Kita ada Suatu kali Saya ini sedang Kekuatan Kekurangan energi Mengapa? Karena saya hidup Dari Senin sampai Sabtu Ketemu si penghisap energi Banyak sekali penghisap energinya Jadi energi saya habis Untuk menghadapi Hari Senin Aduh Gak kuat Hari Minggu Puji Tuhan Ketemu dengan teman-teman komsel Bercerita dengan teman-teman komsel Teman-teman komsel bilang Gembala komsel Kamu pasti bisa Lalu Wakil gembala komsel Bisa Sekretaris komsel memang Kamu pasti bisa Bendara komsel mengatakan Kamu pasti bisa Anggota komsel mengatakan Kamu pasti bisa Kocing yang lewat Mengatakan Kamu pasti bisa Nah Semua komunitas itu Kamu pasti bisa Saya merasakan Ada sesuatu yang muncul Dari bawah Dalam-dalam sini Dan saya mengatakan Kocing aja bilang Aku pasti bisa Berarti saya bisa Itu yang terjadi Support system Yang membuat kita itu Mengatakan Saya pasti bisa Dan bisa melangkah Oke Puan yang ketiga Siapa disitu? Saya teringat dengan Sebuah kisah Dimana Suatu kali ada Ada sebuah kapal Kapal itu Ada di tengah lautan Ini kapal penumpang Dan dia diombang-ambingkan Oleh gelombang cukup besar Tiba-tiba Tiba-tiba Ada satu penumpang Yang jatuh Kedalam laut Dia tidak bisa Berenang Dia berteriak Dengan teriakan Cukup lantang Nyaring Semua penumpang Pada turun ke dek Dan melihat Di pinggir Saya berdoa Ini gak ada ya Kerap kali kita ini Pingin tahu Sesuatu Kalau sudah tahu Gak mau tahu Gak ada disini Gak ada disini Nah mereka bilang Wah siapa yang jatuh Waduh Dia gak bisa berenang Kasian ini Kasian Di bawah itu Tolong saya Tolong Semua pada berkumpul Tolong saya Tiba-tiba Ada satu orang yang Pure Wah Hebat kali ini orang Lalu Ditolong orang itu Naik ke dek Semua orang itu Berkumpul Untuk bertanya Kepada orang yang Menjeburkan diri Ini yang Yang baru saya Menjeburkan diri Kakak Itu Ibu Kakak Bukan Saudara Bukan Kerabat Bukan Tetangga Bukan Lalu itu siapa Dibilang Sebentar Saya mau tanya Siapa yang Dorong saya Dari belakang Jadi orang itu Juga Sebagai penonton Didorong Sama orang Jatuh Ke bawah Jadi gak Muri Nolong Terkadang Kita bisa Oleh karena Didorong Oleh Seseorang Kita bisa Nah Anyway Anyway Dalam presentasinya Pak Yosua Atau Om Yosua Pak Yosua Ngomong seperti ini Nah Di dalam Akhir Kehidupan saya Di kesimpulan Kehidupan saya Yosua Tidak berkata Seperti ini Bukan Dengan Kemenangan Kemenanganku Kemarin Aku Menyandarkan Kehidupanku Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu Bisa melihat Bagaimana Kisah Yosua Yosua Panglima Perang Yosua Yang menghadapi Bangsa-bangsa Hebat Bangsa besar Yosua Itu Kalau ada Tropinya Di rumah Tropi Kemenangannya Sangat banyak Sekali Tropi Kemenangan Itu bisa menjadi Sandaran Yosua Untuk Yosua Mengenang Seperti ini Aku mau Bersandar Pada Kemenanganku Yang kemarin Tapi Tidak Kalau Bapak dan Ibu Baca Ayat selanjutnya Multimedia Bisa bantu saya Yosua Pasal 24 Ayat ke-17 Yosua Pasal 24 Ayat ke-17 Dikannya Seperti ini Sebab Tuhan Yosua Itu Mengerti Bahwa Bukan Oleh Karena Pengalamannya Bukan Karena Kekuatannya Bukan Karena Kepandean Dan Kepintarannya Bukan Karena Strategi-strategi Yang dia Peroleh Dari Peperangan Yang kemarin Bukan Dia tidak Bersandar Pada hal itu Apakah Musuh-musuh Yosua Pasti Menghadapi Musuh-musuh Di depan sana Tetapi Dia Tidak Bersandar Kepada Kemenangan Yang Lalu Poin Satu Adversity Question Dia Tidak Di situ Atau Di poin Yang kedua Mungkin Di poin Kedua Kalau Yosua Duduk Seminar Adversity Question Maka Dikatakan Tidak Di poin Kedua Saya Tidak Bersandar Kekuatan Saya Itu Kepada Namanya Inspirasi Orang Lain Ada Namanya Strategi Strategi Yang Diusuh Sebelah Sebelah Yosua Pakai Ini Kalau Berhadapan Orang Ai Pakai Ini Kalau Berhadapan Dengan Jericho Pakai Ini Pasti Ada Semuanya Itu Tetapi Yosua Mengatakan Aku Tidak Mengandalkan Mereka Semuanya Yosua Tetap Mengatakan Sebab Tuhan Faktor Kedua Yosua Tidak Ada Di Coba Kita Lihat Faktor Yang Ketiga Faktor Yang Ketiga Nama Support System Yosua Itu Bukan Anti Sosial Yosua Punya Teman Banyak Yosua Ini Pemimpin Menggandikan Musa Dia Punya Support System Dia Punya General Dia Punya Semuanya Yang Siap Mendukung Dia Yosua Tidak Seperti Itu Ini One Fluence Yosua Ngomong Seperti Ini Kalian Pilih Siapa Sekarang Kalau Kalian Pilih Maaf Bapak Ibu Saya Mempilih Siapa Sekarang Kalau Kalian Mau Kekiri Silahkan Kekiri Saya Kekanan Bagi Yosua Kesendian Is Oke Asalkan Tuhan Bersama Dengan Yosua So Di Poin Yang Ketiga Yosua Tidak Disitu Mau Support System Bagi Dia Yang Penting Allah Memback Hidupan Dia Berjalan Sama Dia Dan Ini Bukan Kesimpulan Anak Remaja Yang Mereka Masih Mencari Cari Identitas Tidak Ini Bukan Kesimpulan Anak Sekolah Minggu Yang Tidak Tau Apa Bukan Ini Kesimpulan Bapak Yosua Yang Sepanjang Kedupan Dia Sepanjang Perjalanan Kedupan Dia Di Akhir Kedupan Dia Kalau Kita Tanya Apa Kesimpulan Bapak Tentang Allah Kesimpulan Saya Tersama Saya Akan Bersandar Kepada Tuhan Evidence Tema Bulan Ini Menantang Setelah Perkehidupan Kita Bukan Saja Apa Yang Dihadapi Apa Yang Dialami Tapi Apa Yang Disimpulkan Yosua Pertanyaan Besar Sekarang Ada Seperti Ini Apakah Kita Hari Ini Masih Tetap Mau Beribadah Masih Tetap Mau Percaya Masih Tetap Mau Taruh Harapan Kita Kepada Tuhan Yang Namanya Yesus Krisus Itu Atau Tidak Pilihlah Hari Ini Di Tengah Tengah Pertanyaan Tersebut Yosua Di Ayah Yang Ke 17 Memberikan Kita Sebuah Kebenaran Demi Kebenaran Yang Mana Mengapa Yosua Menaruh Harapannya Dia God Fidence Disini Setidaknya Ada Dua Yang Mana Yosua Tekankan Dalam Ayah Ke 17 Dalam Ayah Ke 17 Dikatan Demikian Sebab Tuhan Allah Kita Yosua Mengatakan Seperti Dia Yang Telah Menuntun Kita Dan Nenek Moyang Kita Dari Tanah Mesir Yosua Kalau Bapak Ibu Nanti ada Waktu di rumah Bapak Ibu Bisa Baca Di ayat Yang pertama Sampai Dengan Ayatnya Yang Ke 14 Sampai 15 Disana Kita Bisa Melihat Bagaimana Perjalanan Awal Bangsa Israel Dimulai Dari Mana Dimulai Daripada Allah Itu Memberikan Janji Kepada Abraham Sebuah Tanah Yang mana Tanah Perjanji Itu Tanah Yang belum Pernah Dilihat Aku Antunjukkan Kepadamu Maka Abraham Pun Dia Percaya Percaya Kepada Apa Percaya Pada Siapa Percaya Kepada Allah Yang memberikan Janji Itu Kalau Kita Tahu Bersama Dalam Perjalanan Kiduman Abraham Janji Itu Tidak Digenapi Esok Harinya Janji Itu Tidak Digenapi Tiga Harinya Atau Satu Tahun Kemudian Bapak Dan Ibu Ikut Komsel Pastinya Siapa Yang sudah Ikut Komsel Boleh Angkat Tangan Oke Siapa Yang belum Ikut Komsel Angkat Tangan Siapa Yang tidak Tahu Pertanyaan Saya Angkat Tangan Kita Tahu Bersama Bahwa Janji Itu Diberikan Maka Membutuhkan Waktunya Saya Pakai Hiperbola Sangat Lama Sekali Kalau Kita Tanam Mangga Atau Tanam Jagung Sudah Berkali-kali Panen Tanam Mangga Apalagi Ini Lama Sekali Pada Waktu Saya Ada Dalam Posisi Abraham Ataupun Istrinya Sarah Maka Kita Aduh Apakah Tuhan Lupa Dengan Janjinya Abraham Kamu Salah Dengar Tidak Ini Benar Janji Tuhan Dari Kehidupan Abraham Kita Bisa Dapatkan Poin Ini Apa Itu Poin Yang Pertama Yaitu Allah Itu Adalah Allah Yang Setia Pada Waktu Allah Menyampaikan Janjinya Menyampaikan Firmanya Maka Firmanya Disampaikan Itu Dimatraikan Disegel Dengan apa Disegel Dengan Namanya Allah Itu Adalah Allah Yang Setia Akan Firmanya Kesetiaan Allah Itu Bergaung Bergema Menjadi Sebuah Highlight Yang mana Itu Terus Menerus Selalu Diingatkan Dalam Kehidupan Orang Israel Dimulai Dari Abraham Lalu Bergerak Kepada Keturunannya Sampai Kepada Satu Bangsa Yang Kita Kenal Dengan Namanya Bangsa Israel Bangsa Ini Waktu Itu Ada Dalam Sebuah Negeri Yang Bagi Saya Itu Negeri Yang Tidak Nyaman Untuk Didiami Yaitu Mesir Pekerja Mereka Sebagai Budak Apakah Mereka Punya Janji Untuk Tanah Perjanjian Tetapi Saya minta kesedihan Bapak untuk Maju ke depan Kita memang Tidak ada janjian Ini Di luar Skenario Tadi pagi Saya bawa Anak saya Ke depan Dia bilang Ludi Memang Di luar Skenario Bapak Ibu Tetapi Yosua Mengatakan Seperti Ini Lihatlah Allah Yang Berjanji Itu adalah Allah Yang Setia Bahkan Di ayat Yang tadi Kita baca Seperti Ini Allah Itu Menonton Waktu Allah Berbicara Kepada Abraham Yang mana Itu akan Berlaku Untuk Keturunan Keturunannya Maka Allah Itu Memberikan Janji Akan Keserahkan Tanah Perjanjian Kesana Silahkan Ke arah sana Lantai terus Supaya Nanti Sebelah Itu Buka Pintu Pintu Manti Putra Keluar Situ Bercanda Bercanda Situ Situ Terus 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 Kapan lagi Ngerjainnya Oh Tahu Pak Jimmy Saja Tadi Terus 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 Kamera Terus 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 Stop Nah Ini yang terjadi Bapak Ibu Waktu Allah Itu Memberikan Janji Untuk Memberikan Tanah Perjanjian Kerap Kali dalam Kehidupan Kita Kita Bersikir Bahwa Allah Itu Akan Memerintahkan Dari Tempatnya Dan Membiarkan Kita Menyuruh Kita Berjalan Ke arah sana Sendirian Sehingga Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Ini Enak Tentangan Tapi Kalau Bapak Ibu Baca Apa yang Dari Bangsa Israel Bangsa Israel Bertemu Dengan Tantangan Tantangan Bukan Tantangan Alam Saja Tapi Mereka Bertemu Dengan Tantangan Lebih Besar Dari Mereka Dan Ingin Mencabut Nyawa Mereka Tantangannya Gede Sehingga Dalam Perjalan Gidung Mereka Kok Saya Sendirian Kok Saya Ditinggalkan Dimana Tuhan Tuhan Kok Dimana Pada Waktu Bertemu Dengan Namanya Laut Teberau Tuhan Kok Dimana Kenapa Kami Harus Seperti Ini Apakah Saya Oke Untuk Berjalan Kesana Mikrofon Aman Aman Tuhan Dimana Engkau Pada Waktu Mereka Setelah Melewati Laut Itu Mereka Bersungut Sungut Lagi Bagaimana Mungkin Seperti Ini Tuhan Dimana Engkau Mengapa Karena Kita Itu Yakin Bahwa Saya Sedang Berjalan Sendirian Nyatanya Yusua Gak Ngomong Gitu Nyatanya Yusua Ngomong Seperti Ini It's okay Kamera Ikuti Saya Saya Suka Suka Jauh Jalan Jalan Tuhan Itu Menuntun Memegang Tangan Kita Yang sebelah Situ Kelihatan Saya Ada Dimana Memegang Tangan Kita Dan Pak Hati-hati Di depan Ada Tanggang Biarkan Saya Jalan Dulu Pak Silahkan Jalan Pak Depan Ada Agak Jauh Pak Jalan Tuhan Itu Menuntun Mungkin Kita Kerap Dalam Perjalanan Kita Mengatakan Tuhan Ada Dimana Tuhan Bukan Dimana Tuhan Ada Di Sebelah Kita Yusua Ngomong Seperti Ini Sekalipun Sekalipun Bangsa Israel Memberontak Apa yang Tuhan Lakukan Tuhan Memanggil Balik Israel Balik Sekalipun Bangsa Israel Ingin Mendahuli Tuhan Apa yang Tuhan Lakukan Oh Membeling Dia Ini Tidak Taat Sekali Maka Tuhan Apa yang Tuhan Lakukan Saya Cari Bangsa Lain Sudahlah Terserah Kamu Resiko Tidak Yang Tuhan Lakukan Dalam Kesetiaannya Sekalipun Bangsa Israel Tidak Setia Sekalipun Bangsa Israel Tidak Taat Sekalipun Bangsa Israel Memberontak Sekalipun Bangsa Israel Bersungut Allah Tetap Mengikatkan Perjanjian Dengan Bangsa Israel Allah Tetap Seperti Ini Aku Tetap Setia Kesetiaan Tuhan Sudah Teruji Dan Terbukti Dia Tidak Pernah Ninggalkan Kita Tidak Pernah Kuasa Kegelapan Akan Selalu Menaburkan Kekhawatiran Menaburkan Ketidak Percayaan Menaburkan Sebuah Ketokutan Bahwa Engkau Sedang Berjalan Sendirian Tuhan Telah Meninggalkan Engkau Salah Yang terjadilah Bangsa Israel Yang meninggalkan Tuhan Bukan Tuhan Yang meninggalkan Bangsa Israel Bangsa Israel Yang meninggalkan Tuhan Pada Waktu Bangsa Israel Meninggalkan Tuhan Apa Yang Dilakukan Tuhan Tuhan Datang Israel Kembalilah Kepadaku Dan aku Akan Bapak Ibu Lihat Tangan Saya Memegang Tangan Dan Menuntun Kata Menuntun Ini Seolah-olah Seperti Gambaran Tuhan Itu Seperti Bapak Dan Israel Itu Sebagai Anaknya Bapak Itu Akan Memegang Tangan Kita Bapak Itu Akan Menuntun Bukan Berlari Menuntun Menuntun Itu berarti Gini Tuhan Berjalan Di sebelah Kita Tuhan Berjalan Di depan Kita Itulah Immanuel Allah Itu Bukan Allah Yang Bekerja Masa Lalu Enggak Presen Allah Itu Bekerja Sekarang Untuk Keduduhan Kita Bukan Akan Bukan Tapi Sekarang Di dalam Keduduhan Kita Terima kasih Pak Bapak Ibu Inilah Yang Ditekankan Oleh Yusua Mengapa Saya Percaya Pada Tuhan Karena Tuhan Itu Adalah Tuhan Yang Setia Dia Tidak Pernah Meninggalkan Perjanjianya Dia Tidak Pernah Melupakan Perjanjianya Kita Mungkin Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Berjanji Dan Dia Lupa Dengan Janjinya Kita Mungkin Bertemu Dengan Orang-orang Yang Seringkali Mengingkari Janjinya Tapi Allah Tidak Demikian Sekalipun Manusia Mengatakan Tuhan Lupa Tapi Tuhan Sekali Lagi Tepat Menepati Janjinya Suatu Kali Kalaupun Ada Kesamaan Nama It's Oke Bapak Ibu Namanya Juga Ilustrasi Saya Punya Nama Teman Yaitu Bejo Ada Yang disini Namanya Bejo Bejo Itu Bagus Artinya Beruntung Orang Pinter Dikalahkan Sama Orang Beruntung Sepinter Apapun Orang Beruntung Pasti Menang Itu Katanya It's Oke Nah Namanya Bejo Suatu Kali Saya Dulu Belum Ada Handphone Jadi Cuma Telepon Telepon 100 Koin Dia Hari Minggu Kayak Gini Dia Mengaruh Kamu Datang Ke Rumahku Ngapain Kita Coba Mau Keluar Jam Berapa Jam 6 Terus Kamu Kerumahku Setengah 6 Oke Bejo Setengah 6 Setengah 6 Pagi Saya datang Kerumahnya Nah Rumahnya Itu Pagarnya Terkunci Tapi Tidak 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 Lampunya Nyala Motornya Tidak 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 Nah Kalau Bapak Dan Ibu Jadi Saya Apa Yang Terlintas Dalam Pikiran Kita Bejo Bejo Bucu Iya Aku Bohongin Aku Enggak Yang Saya Lakukan Saya Parkir Saya Buka Bagarnya Dan Saya Duduk Di Teras Itu Ceritanya Belum Belum Berakhir Bapak Mulai Datang Tetangganya Bejo Mas Ngapain Saya Nunggu Bejo Masa Gak Tau Mas Lampunya Masih Nyala Lampu Depannya Motornya Gak Ada Emangnya Saya Gak Tau Mas Tadi Buka Pagar Sendiri Gak Ada Orangnya Mas Udah Pulang Aja Mas Enggak Loh Kok Enggak Saya Tunggu Disini Emangnya Tadi Udah Bejo Tadi Ngomong Saya Tunggu Disini Kak Dia Memberikan Fakta Fakta Bahwa Bejo Enggak Ada Ya Sudah Pokoknya Nanti Saya Datang lagi Saya Tau Mas Tidak Boleh Disini Tetangga Yang Baik Tetangga Baik Lalu Datanglah Yang Lebih Tinggi Pak RT Mas Ya Nunggu Siapa Atau Lebih Tepatnya Cari Siapa Bejo Sama Presentasinya Argumennya Sama Lampunya Masih Nyala Motornya Gak Ada Udahlah Mas Bejo Gak Ada Ini Anda Ini Dibohongi Sama Bejo Tinggalkan Ini Mas Ya Pokoknya Saya Tau Satu Jam Lagi Saya Balik ART Yang Baik Anda Gak Keluar Dari Sini Bapak Ibu Apakah Itu Membuat Saya Goyang Hal Yang Ketiga Yang Membuat Saya Goyang Adalah Waktu Saya Ketok Pintu Rumahnya Bejo Gak Ada Jawaban Gak Terdengar Tidak Ada Kehidupan Disana Wah Tambah Goyang Beneran Iya Motor Gak Ada Pager Di kunci Lampu Masih Nyala Diketok Pintu Gak Jawab Bejo Dimana Kau Bejo Tapi Bapak Ibu Saya Ini Kenal Bejo 18 Tahun Dalam Pengalaman Hidup saya Bersama Dengan Bejo Bejo Adalah Orang Yang Waktu Dia Ngomong Dia Pasti Tepati Apa Yang Dia Ngomong Dia Akan Berusaha Untuk Selalu Tepati Waktu Saya Ketok Untuk Kedua Kalinya Itulah Yang Membuat Saya Tetap Bertahan Di Tempat Itu Di Tengah Tengah Begitu Banyak Godaan Di Tengah Tengah Saya Meragukan Kenapa Saya harus Tetap Disini Itu Yang muncul Bejo 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 Orang Orang Tidak Tengah Inkar Janji Tengah Tengah Bohongi Saya Itu Saya Ketok Terakhir Terakhir Tengah Lama Sekali Saya Tengah Tengah Suara Pintu Yang dibuka Lalu Dibuka Saya Kaget Ini bukan Karena Penampakan Yang Buka Pintu Bejo Muncul Dia bilang Sudah Lama Bro Ini bukan Perkara Sudah Lama Ini Banyak Tantangan Depan Saya Saya Tadi Pingin Meninggalkan Ini Pingin Keluar Dari Tetapi Saya Kenal Siapa Kamu Kamu Bukan Orang Seperti Itu Saya Menyapa Step Daripada Kita Anda Mungkin Sudah Berdoa Untuk Pergubungan Anda Cukup Lama Anda Berdoa Untuk Seseorang Yang Mungkin Orang Lain Mengatakan Gak Usah Berdoa Untuk Orang Itu Orang Itu Memang Sulit Untuk Kita Boleh Percaya Orang Itu Bisa Berubah Gak Mungkin Berdoa Untuk Situasimu Mungkin Dan Orang Orang Dia Mengatakan Tinggalkan Ruang Doamu Tinggalkan Jam Doamu Oleh Karena Sesuatu Yang Kau Minta Itu Mustahil Sifatnya Tapi Dengar Ini Yosua Pun Dia Mengatakan Seperti Aku Aku Tahu Kepada Siapa Aku Percaya Allahku Itu Adalah Allah Yang Setia Walaupun Firman Dan Janjinya Kalau Ditakar Secara Logika Manusia Itu Tidak Masuk Akal Tetapi Karena Tuhan Yang Mengatakannya Karena Tuhan Yang Memberikan Itu Kepada Saya Maka Saya Percaya Kepada Kesetiaan Tuhan Akan Janjinya Dalam Kehidupan Saya Saya Menyapas Daripada Kita Yang Mungkin Sudah Muncul Keragu Raguan Dengarkan Ini Baik Hari Ini Pilih Putuskan Engkau Mau Beribadah Kepada Siapa Engkau Mau Percaya Pada Siapa Yosua Mengatakan Seperti Ini Aku Tetap Percaya Kepada Allahku Mengapa Janjinya Pada Firmanya Itu Sudah Teruji Dan Itu Sudah Terbukti Jangan Tinggalkan Jam-jam Doamu Mengapa Allah itu Setia Jangan Tinggalkan Jam-jam Doamu Mengapa Karena Dia Masih Mengikat Perjanjiannya Sekalipun Mungkin Kau Lupa Tapi Allah Saya Adalah Allah Yang Mengingat Allah Saya Adalah Allah Yang Setia Dia Pasti Mengenapi Janjinya Di dalam Kehidupan Kita Hal 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 Yang Pertama Yang Yosua Sampaikan Adalah Tentang Ingatlah Akan Kesetiaan Tuhan Hal Yang Kedua Yang Yosua Sampaikan Adalah Seperti Ini Ingatlah Akan Kuasa Tuhan Yosua Mengajarkan Kepada Bangsa Israel Yosua Mengajarkan Kepada Saya Yosua Mengajarkan Kepada Kita Tentang Confidence Mengapa Kita Sepercaya Pada Tuhan Mengapa Kita Taruh Harapan Kita Pada Tuhan Karena Seperti Ini Allah Kita Adalah Allah Yang Setia Akan Firmanya Setia Akan Perjanjian Setia Akan Ucapannya Hal Yang Kedua Dikatakan Dia Itu Adalah Allah Yang Berkuasa Yosua Mengatakan Seperti Ini Dia Bukan Hanya Allah Yang Setia Akan Firmanya Tapi Dia Adalah Allah Yang Berkuasa Untuk Melakukan Membuat Jadi Firmanya Yang Diberikan Kepada Kita Yang Kedua Sini Seperti Allah Itu Berkuasa Untuk Melakukan Firmanya Kalau Kita Baca Bersama Kembali Lagi Bapak Ibu Yosua Pasal 24 Ayat 17 Multimedia Bisa Bantu Saya Disini Dikatakan Sebab Tuhan Allah Kita Dialah Yang Menuntun Kita Allah Bukalnya Menuntun Ayat Selanjutnya Kalau Kita Lihat Bersama Dan Yang Telah Melakukan Tanda Tanda Mujijat Bahkan Dikatakan Yang Besar Dimana Di Depan Mata Kita Sendiri Bukan Yang Melakukan Tanda Tanda Itu Tapi Dia Itu Melindungi Kita Kapan Sepanjang Jalan Yang Kita Tempuh Penyertaan Tuhan Itu Bukan Berbicara Tentang Allah Yang Akan Selalu Menyertai Tetapi Penyertaan Tuhan Itu Berbicara Seperti Allah Itu Akan Menolong Bangsanya Pada Waktu Bangsa Itu Menghadapi Namanya Sebuah Kesulitan Pertolongan Tuhan Itu Kuasa Tuhan Itu Sesuatu Yang Yosua Hendak Ingatkan Kembali Kepada Bangsa Israel Ingatlah Engkau Bahwa Perjalanan Memang Perjalanan Yang Menantang Dimana Musuh-musuh Lebih besar Musuh-musuh Lebih Berpengalaman Alam Mungkin Tidak Bersahabat Mungkin Pada Waktu Tetapi Tetapi Apa yang Kau Anggap Itu Mustahil Apa yang Kau Anggap Itu Tidak Mungkin Apa yang Kau Anggap Itu Tidak Bisa Ingat Ingatlah Kembali Bagaimana Allah Itu Bukan Menyertai Tetapi Allah Itu Menunjukkan Namanya Gini Mendemonstrasikan Apa Kuasa Kuasanya Itu Bekerja Dari Yang Mustahil Itu Dijadikan Tidak Mustahil Dari Yang Tidak Mungkin Itu Dijadikan Mungkin Dari Yang Dikatakan Tidak Bisa Bangsa Itu Melewat Aduh Musuhnya Mesir Siapa Yang Dapat Dan Mampu Melawan Mesir Negara Adidaya Pada Waktu Tidak Yang Bisa Kalau Mesir Sudah Mencengkram Tidak Yang Bisa Tetapi Sekali Lagi Bagaimana Allah Itu Mendemonstrasikan Kuasanya Dengan Sepuluh Tulah Demikian Bapak Ibu Waktu Saya Pernah Belajar Dalam Ruang Kelas Maka Saya Ditantang oleh Dosen Saya Arkeologi Alkitab Untuk Membuktikan Karena empirik Tulah Satu Sampai Sepuluh Satu Sampai Sembilan Saya Bisa Bisa Menemukan Evidencenya Tulah Kesemuluh Tidak Bisa Kenapa Semua Anak Sulung Mati Bagaimana Virus Itu Ini Bukan Epidemi Ini Semua Anak Sulung Mati Bagaimana Virus Itu Mencensus Anak Sulung Tidak Bukan Bungsu Sulung Mati Sulung Sulung Sepertinya Virus Punya Mata Untuk Mendeteksi Mana Nasulung Sains Saya Tidak Bisa Saya Dapat C Dalam Mataku Tersebut Kenapa Tidak Bisa Membuktikan Kuasa Alam Memang Bukan Irrasional Itu Salah Supra Rasional Itu Namanya Supra Alaminya Natural Diatasnya Natural Itu Supra Natural Itu Yang Allah Kerjakan Bagi Bangsa Israel Kenapa Karena Allah Yang Seperti Itu Adalah Yang Terikat Dengan Sebuah Perjanjian Karena Allah Yang Seperti Itu Adalah Yang Setia Dalam Perjanjiannya Sehingga Waktu Dia Katakan Engkau Akan Menduduki Tanah Itu Bagi Bangsa Bagaimana Mungkin Bukan Bagaimana Mungkin Aku Akan Menunjukkan Kuasaku Untuk Aku Bisa Berjalan Bersama Kamu Dan Kau Akan Mengalami Kuasaku Suatu Kali Bangsa Israel Bertemu Dengan Seluruh Tantangan Kurang Lebih Temboknya Setinggi Ini Tapi Penafsir Alkitab Mengatakan Bahwa Temboknya Itu Setinggi Gedung Lantai Sepuluh Saya Kurang Tahu Kalau Ngomong Kayak Gini Saya Lihat Pak Jimmy Lantai Sepuluh Kayak Gini Lebih Pak Lebih Tingginya Setara Dengan Gedung Lantai Sepuluh Tebal Tembok Setara Dengan Dua Kereta Berkuda Jadi Dua kereta Berkuda Bisa Jalan Bersama Sama Jadi Sangat Lebar Sekali Sangat Tinggi Sekali Nama Tembok Itu Adalah Tembok Yeriko Dan Yosua Ada Di Situ Allah Berfirman Pada Yosua Aku Akan Menyerahkan Penduduk Negeri Ini Kepadamu Kalau Saya Menjadi Pasukan Yosua Beneran Pakai Strategi Apa Mukul Tembok Yang Pak Jimmy Fatma Kalau Tembok Yang Segini Dipukul Berapa Kali Dengan Palu Palu Pada Waktu Primitif Sekali Mukul Nya Berapa Kali Mungkin Sampai Ayam Tubuh Gigi Baru Tidak Bisa Yosua Terus Pakai Apa Tuhan Nyuruh Kita Muterin Tembok Strategi Apa Ini Tuhan Itu Tuhan Yang Berfirman Dia Setia Dengan Firmannya Tidak Pernah Salah Diputerin Besok Diputerin Lagi Sampai Enam Hari Itu Muter Satu Kali Satu Kali Bapak Ibu Satu Minggu Bangsa Israel Muterin Tembok Itu Saya Percaya Dan Yakin Ini Diputerin Tembok Ini Kayak Apa Cara Jatuh Tembok Ini 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 Strategi Sesuatu Yang Aneh Yosua Yosua Aduh Tapi Ada Saratnya Bapak Ibu Zipper Di Hari Yang Ketujuh Diputerin Tapi Ini Harus Tujuh Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Imam Yang Bagian Depan Sampai Yang Ketujuh Bersosoran Dan tip Semuanya Haleluya Semuanya Apa Yang terjadi Alkitab Saya Mencatat Seperti Ini Tembok Yang Tingginya Seperti Ini Bahkan Lebih Tinggi Daripada Ini Sepuluh Lanteng Tebal Lebih Tebal Lebih Yang Depan Ini Lebih Tebal Itu Dikata Sepertinya Alkitab Itu Runtuh Sains Mengatakan Itu Earthquake Coba Kita Logika Earthquake Itu Gempa Bumi Kalau Sebuah Bangun Kena Gempa Bumi Maka Runtuh Runtuh Balok Balok Batu Batanya Itu Berhamburan Tetapi Alkitab Mencatat Jatuhnya Kedalam Itu Bukan Earthquake Itu Tangan Tuhan Yang Nyentil Itu Baru Baru Tangan Tuhan Yang Nyentil Tuhan Sekali Lagi Membuktikan Kalau Aku Yang Berjanji Maka Kesetiaanku Itu Mengikat Perjanjian Itu Bukan Hanya Kesetiaanku Maka Kuasaku Membuat Yang Mustahil Sekalipun Itu Dibuat Jadi Mungkin Dalam Kehidupan Mu Saya Undang Untuk Para Pemain Musik Dan Tim Boleh Naik Ke Panggung Satu Kali Ada Seekor Kumbang Terbang Di depan Seorang Ilmuwan Ilmuwan Lalu Memikirkan Bagaimana Kumbang Ini Bisa Terbang Lalu Diukur Dari teori Aerodinamika Tidak Bisa Tidak Kena Kenapa Tubuh Daripada Kumbang Ini Lebih Besar Volumenya Lebih Berat Sedangkan Yang Dia Gunakan Untuk Terbang Adalah Sayap Yang Bukan Hanya Kecil Bapak Ibu Tipis Lalu Ilmuwan Mengatakan Kumbang Kumbang Kamu Tidak Bisa Terbang Kenapa Ini Teorinya Kayak Gini Kasih Fakta Kamu Tidak Terbang Si Kumbang Nyantai Dia Terbang Kalaupun Kumbang Dikasih Mikrofon Dikasih Suara Manusia Maka Kumbang Berkat Puji Tuhan Aku Tidak Bisa Mengerti Bahasa Manusia Kalau Aku Ngerti Bahasa Manusia Maka Aku Akan Tidak Berani Untuk Terbang Oleh Karena Itu Telingaku Waktu Mereka Kamu Bisa Terbang Kamu Bisa Terbang Mereka Apa Dia Mamaku Bila Kamu Bisa Terbang Lihat Aku Terbang Maka Aku Percaya Dengan Mamaku Bila Karena Mamaku Bila Bisa Terbang Aku Terbang Puji Tuhan Kumbang Gak Bisa Dengar Suara Manusia Yang Sumbang Seperti Itu Kita Mungkin Hadir Di Tengah Komunitas Di Tengah Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Tidak Mungkin Tidak Terjadi Tuhan Tidak Tolong Kamu Mujijat Sudah Berhenti Waktu Kisah Rasul Mujijat Sudah Tidak Terjadi Dan Sebagainya Yuk Kita Sama Sama Seperti Kumbang Walaupun Kita Lebih Daripada Kumbang Sorry Perkataanmu Mungkin Hebat Secara Teoritis Secara Keiluman Mungkin Hebat Tetapi Ini Yang Saya Mau Lakukan Hari Ini Aku Akan Tetap Beribadah Kepada Tuhan Mengapa Kesetiaannya Terbukti Dan Teruji Mengapa Kuasanya Terbukti Dan Teruji Dalam Kehidupanku Engkau Boleh Ngomong Apa Saja Sesetiaan Engkau Mungkin Hebat Sesetiaan Tetapi Ini Iman Saya Allahku Adalah Allah yang Setia Dan Allahku Masih Bekerja God's Fidence Murah Satu tema Yang harus kita Dengungkan Dalam Kehidupan Kita Bahwa Allah itu Hidup Allah itu Mengasihi Kita Allah itu Setiakan Firmanya Dan Allah itu Masih Bekerja Tenanglah Jiwaku Mengapa Karena Allah masih Bekerja Tenanglah Jiwaku Situasi Mungkin Berbeda Terjadi Berbanding Terbalik Berputar 180 derajat Berbeda Sekali Dengan Apa yang Kita Harapkan Tenanglah Jiwaku Allah masih Bekerja Suami kita Mungkin Semakin Kita doakan Semakin Menjauh Dari apa Yang kita Harapkan Kita Ngomong Sama diri kita Tenanglah Jiwaku Allah masih Bekerja Anak-anak Kita Mungkin Semakin Jauh Daripada Kita Dan Kita Sudah Hilang Harapan Kita Sudah Hilang Harap Kita Bicara Seperti Tenanglah Jiwaku Allah itu Setia Allah tidak Lupa Dengan Perjanjiannya Allah itu Adalah Allah yang Waktu Waktu Dia Berjanji Dia Pasti Mengenapi Tenanglah Jiwaku Kuasa Tuhan Tidak Terbatas Tuhan Akan Melakukan Itu Oleh Karena Apa Karena Dia Bapakku Dan Aku Adalah Anaknya Mari Kita Bagi Berdiri Sama Sama Mari Kita Pujikan Pujian Ini Yang Memelak Laut Yang Terduka Padah Yang Mustahil Pun Terjadi Karena Kuasamu Yang Pengang Hidupku Yang Buka Jalan Bagiku Kau Pembuat Mujizat Terjadi Yang Memelak Laut Yang Menuh Padahal Yang Mustahil Pun Terjadi Karena Kuasamu Yang Pegang Hidupku Yang Buka Jalan Bagiku Kau Membuat Pujian Cisah Terjadi Yang Memelak Tidak Tidak Melalui Pujian Ini Menjadi Iman Kita God Fidens Yang Mustahil Pujian Yang Mustahil Pun Terjadi Karena Kuasa Tuhan Karena Kuasa Tuhan Dia Memegang Kita Menuntun Hidup Kita Membuka Jalan Bagi Amin Sekali lagi Mari kita Berseru Yang Membelah Laut Yang Terduka Batu Amin Karena Wow Dia Memegang Tangan Kita Menuntun Kita Yang Kucam Bagi Ku 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 Jisah Sejati Yang Memelak Ku Yang Terlukan Pada Yang Mustahil Pun Terjadi Karena Ku Ku Yang Pengang Hidupku Yang Bukan Jalan Pagi Ku Kau Meng Aku Sisa Terjadi Saya Berdoa Untuk Setiap Daripada Kita Yang Hadir Dalam Ibadah Ini Pada Jam Ini Mungkin Kau Sedang Menghadapi Yang Namanya Tembok Yang Terlalu Tinggi Tembok Yang Terlalu Tebal Dan Kau Mengatakan Mustahil Ini Akan Runtuh Di Hadapanku Teman Kita Mengatakan Mustahil Orang Tua Kita Mengatakan Mustahil Kakak Kita Mengatakan Mustahil Terjadi Itu Juga Terjadi Mungkin Pada Waktu Terjadi Dalam Perjalanan Yosua Berhadapan Tembok Yuriko Tetapi Yosua Mengatakan Seperti Ini Kau Boleh Memberikan Aku Fakta Fakta Terlalu Tinggi Terlalu Tebal Tapi Aku Percaya Kepada Siapa Aku Percaya Namanya Yesus Kristus Tuhan Yang Setia Akan Perjanjiannya Setia Akan Perjanjiannya Dan Dia Berkuasa Melakukan Firmannya Dalam Kehidupan Kita Yang Mustahil Dijatakan Mungkin Dalam Nama Yesus Kau Mungkin Menghadapi Laut Teberau Laut Yang Terselami Laut Ini Tidak Bisa Untuk Kita Lalui Bagaimana Ini Kau Mungkin Sudah Bisa Mempredisikan Kematian Kematian Hidumu Kematian Bisnismu Kematian Relasimu Oleh Karena Sesuatu Yang Tidak Mungkin Di Adap Tuhan Sekali Lagi Musa Berteriak Kepada Tuhan Berteriak Dan Bersandar Kepada Kesetiaannya Dan Bersandar Dan Kuasanya Pada Waktu Mereka Bersandar Pada Kesetiaan Kuasa Tuhan Laut Itu Terbelah Tidak Pernah Terjadi Dalam Sejarah Tapi Allah Lakukan Itu Oleh Karena Dia Terikat Dengan Perjanjiannya Allah Akan Bekerja Di Dalam Dan Melih Hidupan Mu Oleh Karena Apa Allah Mengikatkan Perjanjiannya Dengan Anda Dan Saya Yang Membelah Laut Yang Terduka Badan Yang Mustahil Terjadi Karena Kuasa Yang Pegang Hidupan Amin Amin Abang Selesai Menyampaikan Firmanmu Bapak Terjemahkan Firmanmu Ini Dengan Bahasa Yang Dapat Kami Mengerti Sehingga Kami Dibuat Bukannya Mengerti Kami Mau Melakukan Dalam Kedua Kami Pada Kami Melakukannya Kami Boleh Melihat Kesetian Dan Kuasa Tuhan Bekerja Di Dalam Penghidupan Kami Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Halu Amin Mari Mari Bapak Ibu Kita Persiapkan Anggur Perjamuan Sementara Sementara kita Mempersiapkan Anggur Perjamuan Ini Saya Saya Ingin Review Kembali Dua Hal Yang Disampaikan Oleh Pembicara Kita Hari Ini Yusua Mengingat Akan Kesetiaan Tuhan Dengan Kita Mengucap Syukur Dan Mengingat Perjamuan Kudus Ini Kita Mengingat Kesetiaan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Amin Yang Seharusnya Kita Ini Manusia Berdosa Yang Seharusnya Kita Ini Manusia Yang Terbelunggu Kita Dibebaskan Karena Kesetiaannya Mari kita Angkat Tinggi-tinggi Roti Ini Di Tangan Kanan Kita Kita Renungkan Sejenak Karena Kesetiaannya Kita Ada Dan Kita Memperingatinya Karena Kesetiaannya Pribadi Itu Karya Agung Itu Membebaskan Kehidupanku Dan Kehidupan Mu Bukankah Roti Yang Kita Angkat Tinggi-tinggi Ini Adalah Persekutuan Kita Dengan Tubuh Kristus Mari Kita Minum Di Dalam Nama Yesus Kita Angkat Anggur Ini Yusuf Yusuf Ingat Akan Allah Berkuasa Untuk Melakukan Firmannya Di Tangan Kanan Kita Saat Ini Kita Memperingatinya Yang Anggur Yang Melambangkan Darah Kristus Sebelum Ia diserahkan Dipecah-pecahkan Tubuhnya Dia berkata Bahwa Ada Perjanjian Baru Ada Menterai Pada saat Darah itu Dicurahkan Di dalam Darah ada Kehidupan Yang Hari ini Kita Memperingatinya Yang Hari ini Kita Tahu Bahwa Di dalam Darah Dalam Darah Kristus Ada Penyucian Ada Pembebasan Bukankah Anggur Yang kita Angkat Tinggi-tinggi Ini Adalah Persekutuan Kita Dengan Darah Kristus Mari kita Minum Di dalam Nama Yesus Mari kita Angkat Laku Seperti Tadi Yang Memelah Laut Yang Terdukan Badan Yang Mustahil Pun Terjadi Karena Kuasa Yang Perang Hidupku Yang Kukan Jalan Bagiku Kau Membuatku Cisa Terjadi Sekali Lagi Yang Memelah Laut Yang Tentukan Badan Yang Mustahil Pun Terjadi Tanah Kuasa Yang Mengelah Hidupku Yang Bukan Jalan Bagiku Kau 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 Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, hari ini kami sudah memutuskannya. Dan kami melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu kita akan pulang, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Kesetiaannya, kekuatannya, mujizatnya akan menyertai dalam perjalanan hidupmu. Sehingga apapun yang Bapak Ibu kerjakan dibuatnya berhasil. Tak akan pernah ia meninggalkan engkau. Tuntunannya dan pimpinannya akan memberikan hikmat dalam menjalani kehidupan-kehidupan Bapak Ibu di depan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih.